Halo Simi, kembali lagi bersama Deli Sims Apa kabar kalian semua? Semoga kalian backpack aja dan jaga kesehatan terus Simi, jadi hari ini aku mau sharing ke kalian gimana sih cara pake teleporter yang dimana teleporter ini bakal berguna banget buat kita kalo misalkan mau bikin series The Sims terus juga kalo misalkan kita mau pake pose-pose gitu kan sekarang langsung aja ya, aku bakal liatin ke kalian gimana sih cara pakenya jadi si teleporter ini bentuknya objek dimana objeknya itu patung terus dia itu gratis juga dan dia punya 2 perintah sekarang aku mau tunjukin ke kalian misalnya aku mau cari tempatnya buat pose disini aku mau langsung aja pose tapi sebelum itu aku mau gantiin bajunya dulu karena kita mau pose-pose cantik asik oke aku mau pake yang mana dong yang ini aja lah ya oke udah digantiin kalo udah digantiin aku mau langsung ke build oke udah ya nah sekarang aku kayaknya mau foto-fotonya disini karena disini indah banget cantik banget dan ini kan tuh ada matahari yang lagi mau naik ya karena ini masih jam 8 guys oke aduh cahayanya meni indah begitu ya guys ya nah untuk menemukan teleportnya itu kita bisa langsung masuk ke build mode oke nah pas kita udah masuk kita langsung cari aja disini biasanya aku sih gini ya langsung cari teleport nah terus aku bakal klik yang di atas sini nah udah gitu muncul deh sims teleporter destination ya kan klik aja disini aku mau contohin dulu ya kan udah terus langsung kita masuk ke live mode lagi nah misalnya kita tuh kan tadi cahayanya disini ya nah disini nih terus aku tuh pengen eee cahayanya langsung kesini tanpa menggunakan waktu yang lama gitu kan maksudnya wasting time gitu nah terus aja kita langsung klik nah disini tuh muncul dua perintah kan ada yang summon a sim to here ada juga yang teleport a sim here nah kalau yang summon ini biasanya itu dia itu apa ya yang karak eh taduh oh simnya tuh yang jauh-jauh gitu maksudnya yang gak deket-deket eee jadi kayak makan di rumah orang lain di tetangga atau misalnya tetangga yang jauh banget yang ada di Willow Creek misalkan terus yang ada di Ossie Springs gitu nah ya terus kita bedain nih sama yang teleport a sim here nah kalau yang ini itu biasanya tuh cuman sedikit karena yang dimana ini tuh kayaknya tetangga-tetangga aja gitu misalnya tetangga yang bener-bener deket sama rumah nah kalau yang summon ini lihat nih bakal banyak banget muncul tuh ini tuh warga-warga Konoha ya bukan 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 warga Konoha ini itu warga-warganya The Sims gitu yang ada yang di Willow Creek tuh bahkan kayak kucing-kucing kucing orang lain gitu bisa kita teleport kesini bawa kesini gitu ya ih gemes banget gak sih kucingnya nah terus kayak hantu juga hantu juga bisa diteleport loh tuh bisa hantu atau ya makhluk-makhluk aneh lainnya gitu ya bisa diteleport kesini ya kan kalau yang summon itu lebih ke banyak orang gitu loh nah oke coba ya kita cari pacarnya aja ya nah ini dia nona soji kita kesini kan lah ngebug biasa nah kayak gini kan caem ya gak sih langsung datang kesini nah kalau misalkan kita pakai teleport misalkan si teteh ini disana tuh lagi mengerjakan tugas eh gak gak misalnya teteh tuh lagi kuliah ya kan nah terus kita teleport kesini nah otomatis itu tuh bakal berhenti apapun kegiatannya tuh bakal diputuskan gitu dan teteh langsung langsung menuju patung ini gitu menggantikan patung ini gitu loh nah jadi misalkan nah kita contoh-contoh aja ya eee oh iya misalnya kita kan mau pose nih karena ini kan pose-nya mau couple nih dua orang eh tapi sebelum itu aku mau eee add to family dulu biar gampang ya kan nah terus aku kan gak masuk kesini nih aku biasanya langsung ke modify ingest dulu oke sebentar ya ditunggu dulu teman-teman oke si mi pokoknya makasih yang udah like komen dan subscribe pokoknya tanpa kalian itu aku tuh bener-bener gak semangat banget ya kan dan sekarang aku lagi nyetok video banyak gitu buat kalian nah udah kan ya nah sekarang ini teteh udah masuk terus aku done nah oke disini udah ready ya kan nah sekarang aku bisa kontrol teteh juga nah aku mau pakein aku mau suruh teteh ganti baju dulu ya karena ini kita mau putut-putut biarkan si teteh nah pake baju yang ini aja nah udah itu aduh kenapa nih oke udah itu aku bakal simpen lagi teleportnya ya seperti biasa di build mode terus aku ketik teleport dan klik yang atas nah disini misalnya dimana ya aku mau liat mataharinya oh mataharinya disitu cucu oke nah misalnya disini ya nah karena ini kan foto couple yang dimana kalau foto couple itu berarti ada dua orang dong jadi aku simpen si teleport ini dua kali klik ya kalau misalkan kalian mau pose apa yang family group gitu nah kalian hitung dulu misalkan keluarganya ada tujuh tuh nah kalian simpen teleportnya tuh tujuh dalam satu tempat yang sama nih misalnya aku dua kali kan satu nah terus satu lagi oke dua ini udah dua ya nah terus kita ke live mode lagi nah waktunya kita klik yang teleport a sim here nah yang pertama cak anu dulu terus aku si tetehnya pindahin kesini nah jadi mereka tuh bakal begini ya tampangnya nah bakal bersatu begini tuh kan nah kalau udah gitu terus kita cari-cari pose yang mau kita pake ya kan pose nah kita misalnya mau pake yang mana ya oh yang couple biasanya di bawah deh guys oh yang ini 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 nah misalnya mana tadi nah misalnya yang ini ya nah di dalam pose bag biasanya ini tuh ada yang kayak gini ya nih M sama F misalnya M itu yang buat male-nya yang buat cowoknya F female ya buat yang ceweknya nah ini kan disini si teteh nih cewek nah berarti pake yang satu F nah terus kita nah sekarang yang cak anunya berarti pake yang M-nya kan male-nya nah pose tadi tuh yang mana sih oh ini nih Acapecial ya satu M nah disini cak anu ya kan jadi yang male oke nah kalau misalkan kalian apa mau pose gitu usahakan ya kan dan pastikan ya ininya harus di mute besti ya harus dalam kondisi berhenti karena kalau misalkan kita teleport tapi ininya tuh gak di mute ya otomatis kadang the sim kita tuh kan sulit diatur gitu kita udah teleport misalnya terus tiba-tiba nanti di sim kita malah pergi malah ya kayak gitu deh gak tertib ya kan nah kalau udah seperti ini nih kan nanti dia siap nih buat apa pose gitu nah sebelum itu aku klik dulu catar LC buat ngilangin plumbobnya yang ini nih buat ngilangin itunya kita ketik headline apex off oke udah nah kalau gitu langsung kita play dan kita tunggu nah ya anu udah tinggal teteh nih kadang emang suka rada-rada lama nah oke nah kalau misalkan udah pose biasakan langsung di mute lagi ya guys ya karena kalau enggak nah sekarang langsung kita klik tab aja terus kita majukan dan hasilnya ini dia oh my god gemes banget gak sih oke aku langsung capture ini bagus banget oke nah kalau misalkan kita apa namanya mau ganti ganti pose pose lain nah kita bisa klik dan kita gak usah nyari teleport lagi kesini gak usah kita langsung klik aja orangnya kayak pertama misalkan aku mau ganti yang canu nah kita cari-cari lagi yang lain pose-nya ya mana ya kita random-random aja lah ya random tapi dipilih gimana kita dulu ya maaf kalau lama guys kan aku suka bingung nih oke ini kan yang sarang pose-spec kita pakai yang tiga aja misalnya female ini kan male berarti pose tiga male kita tuh harus ingat gitu loh guys nah terus si teteh aku samain juga lah tentunya tadi tes sarang itu ya bener kan ya sarang pose-spec pose-spec yang tiga oke teteh pakai pose-spec tiga male oke nah sebelum kita play aku biasanya X dulu pose yang ini ya yang sebelumnya di X dulu nah oke udah itu langsung deh play oh ini adalah selebriti papan atas yang bersinar banget ya darling uh ada heli dong kebetulan banget gak sih oke oke set ini aku cuman nyontohin aja ya guys buka oke kita capture dulu tadi aku pengen ada helinya tuh bakal ada heli heli mana tadi ada heli kok helinya gak lewat ya ih gak ada dong langsung gak ada helinya ini tadi padahal bagus banget tuh kalau ada heli ya lewat gitu ke situ jadi ke capture bagus banget oke nah itu kalau misalkan kita pakai oh itu helinya ke sana ya elah anda kurang beruntung ya definisi anda kurang beruntung oke nah terus disini aku mau sharing ke kalian kalau misalkan dimana ada nih pose pack yang dia tuh gak usah kita tuh ganti setiap mau foto ganti nah tapi kita bisa ngeliat preview nya gitu loh preview nya oke coba ya kita lihat nah aku kalau gak salah aku punya jadi jadi dia tuh bisa langsung ganti-ganti pose tanpa kita harus apa ngulang lagi ngulang lagi gitu tapi gak semua sih ada cuma beberapa nah disini aku nah contohnya misalkan yang ini nih random couple pose aku lupa ini by siapa ya nah di bawah nah jadi ada all jadi pose nya tuh bakal diputar langsung semuanya gitu loh jadi kita gak usah ini lagi itu lagi gitu lah pokoknya ribet gitu nah jadi kita langsung pilih yang all in one aja itu untuk pml nya terus kita untuk yang nanya juga ya ya seru banget tau kalau misalkan aku ya kalau pose-pose gitu tuh suka seru banget gitu loh kayak realistik gitu kayak kalau yang couple gini tuh kayak romantiknya dapet banget karena di dunia nyata aku gak bisa oke aku sih jadi curhat banget oke nah kita pakai ini ya yang mel oke seperti biasa aku bakal stop posting dulu yang sebelumnya terus aku mau kita dulu coba mulai ya apakah berhasil nah ini kan pose satu nih oke aduh gemes banget deh keliatan itunya apa keliatan oh seru gak sih seru dong ya gak sih ih kenapanya si tete mirip jauh lucid tau gak kalian lucid yang main di hide and love yang sama yuan nah yang ini ih ya gak sih mirip-mirip gitu oke kita kembali ke topik ya kan nah kita kan udah nih karena kita pakai yang all in one usahakan kalau gak akan udah gameplay kita langsung apa pause lagi ya nah ini aku pause kan nah terus aku klik 0 nih aku klik 0 lagi supaya dia jalan dia akan ganti pose tuh set langsung di pause lagi ih bener gak sih mirip gak nih aku kasih fotonya nah mirip kan sama lu set oke nah langsung capture udah capture klik lagi 0 gitu set nah klik lagi 0 kalau misalkan kalian oh pengen kameranya tuh agak di keatasin kalian bisa langsung keatasin aja gitu nanti diatur-atur untuk kameranya kan tuh bisa oke nah terus klik lagi 0 nanti dia akan berubah lagi kayak gitu tuh keren cantik banget kan ih suka gemes deh tuh kayak gitu terus capture lagi terus klik 0 lagi sampai si pose nya itu selesai kayak gitu wuuu gemes banget gak sih aduh-aduh ini pasangan apa pasangan favorit aku sih di di series aku gitu kan yang dimana dulu aku bikinnya tuh gak sengaja tau gak sih ini gak sengaja banget bikin mereka tuh oh kalau yang Cando ini aku ngedownload ya guys karakternya ngedownload ih gemes banget gak sih tuh oke nah udah terus kita kayaknya masih ada deh posenya coba kita lihat ya eh hei mau kemana lah kemana oh posenya di bawah tuh oh iya ampun keren banget guys oh posenya di bawah ada pose lesaihan nih guys ya oke kita capture lagi dah coba masih ada gak sih ada heli aku pengen ada helinya guys coba ya bisa gak sih ah ya ampun lihat gemes banget dan beruntung banget ada heli ya kan kita capture lagi eh oh udah ya selesai ya misalnya kan tadi yang pertama posenya ini kan iya gak sih oke udah selesai posenya oh my god gemes banget gak sih si yumi nah oke karena udah selesai jadi sampai sini dulu aku sharing ke kalian gimana caranya pake teleport ya kan yang dimana ini tuh bener-bener mudah banget kan buat kita gitu kalau mau bikin series atau mau pajang foto di instagram kayak gitu kan oke deh si yumi sampai sini dulu oh iya nanti aku bakal taruh ya linknya di description oke oke si yumi makasih udah nonton video aku makasih juga like, komen, dan subscribe-nya sampai ketemu di video selanjutnya see you oke nah jadi disini aku mau kasih tau kalian cara ngedownloadnya ya kan yang dimana ngedownloadnya tuh ada dua ada Andrew post player nah yang dimana ini tuh untuk pose-nya ya kan post baypack-nya untuk menyimpan semua pose yang kita download nanti nah untuk pose player-nya kita download aja langsung ya kan nah kalau misalkan yang ini udah selesai terus kita langsung download yang kedua nah yang kedua ini tuh teleport any sim-nya yang dimana ini tuh patung ininya ya guys ya nah kita langsung aja download tuh kayak gini yang tadi ada summon sama yang teleport a sim here oke kita ke bawah langsung download oke download lagi kita tunggu sampai selesai oke nah jadi ini yang udah tadi aku download sekarang aku mau cut aku pindahkan ke electronic arts terus di the simsport di mood nah terus kalian bisa simpan dimana aja yang kalian mau tapi aku mau simpan disini di mood lain-lain kan biar rapi nah sekarang kalau yang ini extract here yang ini juga aku extract here yes oke udah deh udah selesai dan kalian udah bisa menggunakan post player dan juga teleport sims-nya